Surga akan mengambil tindakan terhadap Jiang Chen. Di tiga alam, suara-suara seperti itu mulai bermunculan. Karena seseorang menemukan bahwa di Dojo Jiang Chen, terdapat tentara dan jenderal surgawi yang hadir, yang sepenuhnya mengendalikan Dojo dan menekan monster. Dojo yang awalnya menerima murid yang tak terhitung jumlahnya karena ketenaran Jiang Chen berada dalam krisis. Murid-murid di Dojo semua menunggu Raja Jiang Chen kembali, tetapi mengira dia menghadap surga, mereka tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sebelumnya, di kota Suci, Tianting meminta ramuan emas kepada Jiang Chen, tetapi dia diusir. Ini pasti penyebab insiden tersebut. Bagaimanapun, ini adalah ramuan emas. Jiang Chen menguasai metode pemurniannya, tapi dia hanya bisa menikmatinya sendiri. Tetapi bukankah terlalu berlebihan jika surga melakukan ini? Bukan itu masalahnya. Ini terutama karena ada monster dan monster di Sacai Dojo yang menghabisi orang yang tidak bersalah. Jiang Chen lah yang menyebutnya sebagai orang yang tidak disiplin. Dia gila, dan harga harus ditanggung oleh manusia fana itu. Dalam diskusi tersebut, ada yang mendukung Jiang Chen dan ada yang mendukung Tianting. Dalam proses ini, opini publik berangsur-angsur terbentuk, dan itulah yang ingin dicapai Kiankun Dojo sebelumnya. Sekarang Tianting secara pribadi mengambil tindakan, berita menyebar ke seluruh tiga dunia. Praktisi ingin tahu tentang bagaimana Jiang Chen akan menghadapinya, berpikir bahwa dia mungkin akan menyerahkan metode pemurnian ramuan emas, karena ini adalah satu-satunya cara yang dapat mereka pikirkan. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang menyadari bahwa Jiang Chen tidak buru-buru kembali ke Dojonya. Sepertinya kamu tidak bisa menyinggung surga. Meski belum ada informasi detail yang dirilis, energi surga sudah menakutkan. Ketika orang-orang mengharapkan Jiang Chen kembali, dia terjebak di pulau yang bergerak, dan tiga musuh kuat muncul di depannya. Mereka adalah Kaisar Phoenix ke-9, penyihir leluhur, dan iblis. Kekuatan ketiga orang ini sebanding dengan Chaos God Lord sebelumnya. Sejujurnya, sulit untuk membedakan antara kuat dan lemah, tapi satu hal yang pasti jika mereka bergabung. Sekarang Dewa Kekacauan telah terbunuh, target dari mereka bertiga yang bergabung adalah Jiang Chen. Kami telah memutuskan bahwa Luo Cheng tidak ada di sini, tapi kami ingin melihat apa yang akan Anda lakukan. Mereka awalnya berencana untuk bergabung sebelumnya, tetapi Luo Cheng sendirian menakuti dia dan guru Tao kecil Qiankun. Setelah berdamai dengan Chaos Dojo, Luo Cheng tidak menemani Jiang Chen, dan tidak mungkin dia menjadi pelindung Jiang Chen. Sepertinya aku bukan manusia, Kiling mencibir dan mendekati Jiang Chen. Seekor unikon? Aku ingin tahu akan menjadi spesies apa jika unikon itu diibel dan menjadi iblis. Sungguh mengasihkan. Ibele menjijikkan seperti mu lagi. Baik Jiang Chen dan Kiling dapat melihat siapa pihak lainnya. Mereka adalah tulang punggung klan iblis, klan hati iblis. Kemampuan yang dimilikinya adalah mengasimilasi ras lain dengan ras iblis, atau memurnikan mayat menjadi boneka. Ketika saya berurusan dengan satu orang, bukankah Anda memiliki satu Qi yang dapat mengubah Anda menjadi tiga yang murni? Kiling tahu bahwa Jiang Chen masih bisa memanggil tubuh Dharma. Tapi dia tidak tahu bahwa Jiang Chen tidak berniat menggunakannya, dan dia tidak ingin melakukannya lagi. Meskipun sekarang ada dewa perang yang tak terkalahkan, dan jiwanya telah kembali utuh, transformasi satu Qi menjadi tiga yang murni yang diperoleh dari rerun dewa pengadilan surgawi telah mengungkapkan sesuatu yang mencurigakan. Satu Qi mengubah tiga makhluk murni menjadi tiga makhluk murni. Ini adalah sihir Tai Sang Lao Jun. Dia memberikan tungku alkimia kepadamu. Kiling mengira dia pernah digigit ular dan takut pada tali jerami selama sepuluh tahun. Jiang Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Tai Sang Lao Jun. Alasan utamanya adalah seseorang memintanya untuk mempraktikkan mantra ini dengan menyamar sebagai Gu Tian Ting, jika tidak, dia tidak akan dapat melaksanakan rencana sebesar itu. Namun, dia memiliki ide dan pemikiran tentang tungku alkimia Tai Sang, yang mungkin memiliki cara untuk benar-benar mengubah tiga makhluk murni menjadi satu benda. Bantu aku menahan mereka bertiga. Tiga. Kiling terkejut, kamu tidak akan mencoba menerobos lagi, kan? Tolong, apakah kamu harus melakukannya sekarang? Tiga menit. Sebentar ini akan sulit, oke, terserah, aku akan mencobanya. Seorang pria dari Kiling melangkah maju. Sebagai kilin dan api kilin, dia cukup menarik perhatian. Apakah kamu akan mati demi dia? Setelah Ible mengucapkan kata-kata ini, dia mengambil tindakan. Ada kabut abu-abu di sekelilingnya, yang mengembun menjadi kerangka atau berbagai benda mati dari waktu ke waktu. Seluruh tubuhnya tidak bernyawa. Jika muncul di pulau di bawah, bunga dan tanaman akan layu dan mati seketika. Bahkan api ilahi yang dilepaskan oleh roh tidak dapat memurnikan energi mati ini. Kiling juga memiliki sifat pemarah. Tidak tertahankan untuk dibenci oleh orang lain. Ia langsung kembali ke wujud aslinya, seekor unikon yang tinggi, setinggi bukit. Sekalipun berada di atas langit, jika jaraknya terlalu dekat, mustahil untuk melihat semuanya secara sekilas. Kiling bergegas ke depan Ible dan merajalela tanpa masuk akal. Klan Ible sedang menghadapi situasi yang sulit. Klan Naga dan Phoenix secara alami adalah klan yang kuat, jadi unikon adalah binatang yang aneh, tidak lebih buruk dari klan Naga. Klan Ible bermaksud menggunakan mantra tingkat lanjut untuk menghadapinya, karena dia memiliki kelebihannya sendiri di sini. Dia melihat penyihir leluhur dan Kaisar Phoenix ke-9 datang ke sini. Orang yang dibasmi oleh Kaisar Phoenix ke-9 adalah Jiang Chen, dan para penyihir leluhur menyerangnya. Secara logika, Kiling tidak dapat menghentikan mereka meskipun dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Kemudian dia meraung dengan marah, dan semua api ilahi berubah menjadi ladang, menjadikan tanah itu sebagai penjara. Mengjebak ke-4 orang di dalam, apakah menurutmu satu orang bisa menangani kita bertiga? Karena kamu ingin mati demi Jiang Chen, maka aku akan membantumu. Sebagai salah satu dari 12 penyihir leluhur di klan penyihir, penyihir leluhur memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan pukulannya cukup untuk menembus gunung dan sungai. Panggilan itu datang dari seberang udara dan udara terhempas. Menghadapi serangan seperti itu, meskipun Kiling mengatakan dia bisa mengatasinya, dia diserang oleh Kaisar Phoenix ke-9. Berkat serangan api burung Phoenix, meskipun menjadi iblis, ia tetap memiliki ciri-ciri api, sehingga Kiling tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah. Satu menit, Kiling berteriak, terlepas dari lukanya, matanya menunjukkan kegilaan, dan dia akan mencoba yang terbaik di dua menit tersisa. Saya melihat api yang menyilaukan bermekaran dari tubuhnya, seperti kain, luar biasa. Dikatakan bahwa Kiling dapat mengeluarkan cahaya warna-warni, yang merupakan kekuatan langit dan bumi, dan memiliki sifat mematikan yang mengerikan. Kekuatan unikon yang terangsang disertai dengan api dan nyala api. Untuk sesaat, mereka bertiga tidak berani mengandalkan satu sama lain, dan diusir oleh Kiling sendirian. Semenit berlalu, Kiling tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya di bawah konsumsi yang intens. Menit terakhir, Kiling tidak memiliki kartu truf dan akan menunda menit terakhir dengan hidupnya sendiri. Entah kenapa, ketiganya merasakan krisis yang mendalam, mungkin karena Kiling rela mengorbankan nyawanya demi memperjuangkan kesempatan bagi Jiang Chen, yang membuat hati mereka gemetar. Jadi mereka bertiga mencoba yang terbaik dan berhenti menahan diri. Ayolah, orang menyebalkan kecil. Kiling menyeringai, api berkobar, dan suara pembakaran bergema di seluruh dunia. Di saat yang sama, di sisi lain, suku naga dan Phoenix menemukan pulau ini. Pulau yang bergerak itu bukan di langit, bukan pula di tepi pantai, melainkan di tengah laut. Tempat ini telah diisolasi dari dunia luar, namun naga hitam tersebut meninggalkan bekas naga di tubuh Jiang Chen, sehingga kondisinya dapat terungkap. Mereka melihat sekilas situasi di pulau dan kedua sisi konfrontasi. Tunggu apa lagi? Cepat masuk. Ini pulau Suanwu. Jangan bertindak gegabuh karena keadaan khusus. Suku naga dan Phoenix mencapai konsensus yang jarang terjadi dan tak satu pun dari mereka berencana memasuki pulau itu dengan gegabuh. Hati naga hitam menegang. Dalam situasi ini, mereka tetap tidak mengambil tindakan. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, mereka mungkin tidak akan mengambil tindakan, terutama klan naga. Mereka sangat senang melihat Jiang Chen mati di tangan orang lain, sehingga Xiaolong tidak menyalahkan mereka. Jenderal Naga Hitam, kami tidak mengabaikan kematian. Pulau Suanwu memiliki aturannya sendiri. Jika kamu menerobos dengan gegabuh, aku khawatir kamu akan jatuh. Bahkan kamu pun tidak terkecuali. King Long berkata pada Naga Hitam yang hendak bergerak. Tanpa diingatkan, Naga Hitam bisa merasakan krisis yang dibawa pulau ini kepadanya. Di Pulau Suanwu, Kiling menghadapi serangan fatal dari tiga orang. Dia merasa mungkin harus mengaku di sini, tapi dia tetap tidak ragu-ragu. Di saat kritis terakhir, ribuan sinar cahaya muncul di belakangnya, seolah matahari terbit dari cakrawala. Cahaya yang dilepaskan adalah cahaya pedang. Kiling merasa lega, bersyukur bakat Jiang Chen tidak memakan waktu lebih dari tiga menit. Di mata tiga orang yang berlawanan, bahkan jika Jiang Chen mengambil tindakan, akan sulit untuk menahan serangannya. Namun, sebuah kecelakaan segera terjadi. Mereka bertiga masing-masing merasakan kekuatan besar muncul dari cahaya pedang di depan mereka, mengguncang mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Ketika cahaya pedang menghilang, mereka memantapkan tubuh mereka dan melihat Jiang Chen berjalan keluar. Dia tidak sendirian, ada tubuh Dharma di sekelilingnya, dan dia telah kembali ke keadaan semula. Karena kali ini dia tidak mengubah tubuh Dharma menjadi kekuatannya sendiri. Apa yang dia pelajari sekarang adalah bagaimana mengubah tiga hal murni menjadi satu nafas, yang dia temukan dari tungku alkimia. Setelah membandingkan keduanya, Jiang Chen menemukan bahwa isinya memang berbeda, dan perbedaan tersebut menunjukkan kekuatan sebab dan akibat. Saya rasa inilah alasan mengapa dia terpisah dari jiwanya dan menciptakan dewa perang yang tak terkalahkan. Karena itu, ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Mereka ingin memanfaatkan banyak orang. Sekarang, bukankah Jiang Chen tidak terkalahkan? Tidak hanya mereka, suku naga dan Phoenix di luar juga kaget. Mereka tidak menyangka dalam situasi ini, Jiang Chen sebenarnya punya agenda tersembunyi. Mantra seperti itu sama sekali tidak mungkin ada di dunia. Jika demikian, bukankah mungkin satu orang bisa mempraktikannya lebih baik daripada tiga orang lainnya? Kata Zhu Wu, apa yang dia katakan memang masuk akal. Dua kalimat darmakaya Jiang Chen tidak bisa sebebas sebelumnya dan tidak akan pernah hilang. Itu hanya bisa bertahan selama seperempat jam, dan tidak bisa terlalu jauh dari badan utama. Tidak mungkin untuk mencari di seluruh dunia dan menerima informasi pada waktu yang sama seperti sebelumnya untuk mencocokkan tiga. Agak disesalkan, tapi kekurangan ini juga membuat Jiang Chen merasa lega. Setidaknya pastikan tidak ada yang mengacaukannya. Karena waktu terbatas, Jiang Chen mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia tidak menargetkan satu orang secara individu, tetapi fokus pada salah satu dari mereka, mencoba memanfaatkan mereka dan mengalahkan mereka satu per satu. Dia percaya bahwa ketiga pria itu tidak memiliki pemahaman diam-diam yang memadai. Seperti yang dia pikirkan, ketika mereka melihatnya menyerang ke arahnya, mereka bertiga memikirkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Ketika Zhu mengetahui bahwa target Jiang Chen adalah dia, dia mengutuk secara diam-diam dan segera menunjuk dengan matanya ke kiri dan ke kanan reaksi kedua orang itu tidak lambat, tidak. Biarkan Jiang Chen berhasil, tetapi di celah ini, Jiang Chen menggunakan ilmu pedang terkuatnya. Astaga, tubuh utama memegang pedang ilahi kekacauan, dan dua badan Dharma lainnya ditembak tanpa pedang, sehingga kekuatannya sangat berkurang, tetapi mantranya masih digunakan dengan sempurna. Sebelum dua orang lainnya datang, serangan Jiang Chen telah dilancarkan. Di bawah ujung pedang yang tajam, Zhu seperti ikan di atas talenan, membiarkannya dipotong, tetapi karena keistimewaannya, ia dapat menahan sebagian besar kerusakan. Pada akhirnya, dia dipenuhi memar dan pendarahan, namun vitalitasnya masih kuat. Saat Kaisar Phoenix ke-9 dan para Ibele mengambil tindakan terhadap Jiang Chen, dia terengah-engah di sampingnya. Apakah kamu sudah melupakanku? Sebelum dia bisa bernapas lega, Kiling tiba-tiba muncul di sampingnya. Api kilin membakar lukanya dan tubuhnya mulai terbakar. Ceritan yang keluar menghalangi dua orang yang dilawan Jiang Chen untuk melihat ke belakang. Penyihir leluhur tidak mati karena hal ini, melainkan meledak dalam kehidupan yang penuh semangat. Dia jatuh ke dalam keadaan gila dan bertarung dengan Kiling tanpa mempedulikan resikonya. Mata Jiang Chen tertuju pada iblis, yang merupakan sumber segala kejahatan, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menghabisi mereka. Merasakan pikiran Jiang Chen, Raja Ibele menunjukkan senyuman provokatif. Sepertinya dia menantikan apa yang bisa dilakukan Jiang Chen. Feng datang ke pengadilan. Jiang Chen mengucapkan mantra-nya dengan sangat tegas, dan Dewa Api Phoenix membakar darah di sekujur tubuhnya. Mereka bertiga berubah menjadi manusia api, dan bentuk mereka berubah menjadi burung Phoenix api. Berbeda dari transformasi biasa, perubahan tersebut mengandung berbagai hukum halus, yang terus-menerus memadatkan kekuatan. Ketika klan Phoenix di luar melihat postur ini, ekspresi mereka berubah drastis. Ada tiga gerakan balap dalam kode yang sangat kuat. Api ilahi Phoenix yang telah dipadatkan Jiang Chen sebelumnya adalah gerakan pertama, dan itu juga merupakan kondisi yang perlu dikuasai untuk dua gerakan berikutnya. Saya melihat bahwa di negara bagian Phoenix Godfire, gelombang panas di Pulau Swanwu begitu kuat sehingga api mulai menyebar. Akhirnya, ketiga burung Phoenix api mengarah ke IBL dan menyerbu ke arah mereka, mereka berubah dan bertabrakan, berubah menjadi medan magnet. Medan magnet yang menyertai api membentuk gelombang api yang sangat besar. Gelombang api menyelimuti iblis, membentuk badai api yang menghubungkan langit dan bumi. Ledakan kekuatan yang terus-menerus dalam prosesnya membuat Kaisar ke-9 gemetar di dalam hatinya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Feng Lai Chau? Bagaimana mungkin Feng Lai Chau? Dia hanya orang asing. Sebagai anggota klan Phoenix, Kaisar ke-9 memahami dan mewakili artinya. Ketika apinya benar-benar hilang, iblitu juga berubah menjadi abu. Bahkan tidak ada teriakan yang terdengar selama proses tersebut. Setelah Jiang Chen selesai merapal mantra-nya, dia memandang Kaisar ke-9 dan melangkah maju dengan pedang tajam di tangannya. Dia masih Kaisar ke-9 dan menjadi sasaran Jiang Chen untuk pertama kalinya. Dia merasa perasaan ini sangat tidak nyaman. Sebagai orang asing, bagaimana mereka bisa mengajari Anda kode etik? Mereka sangat bertele-tele. Kaisar ke-9 tidak mau mengutuk. Dia sepertinya memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui dengan klan Phoenix. Klan Feng di luar mendengar kata-katanya dan saling memandang tanpa berkata-kata. Jiang Chen sedang tidak berminat untuk mencari tahu rahasia apa yang dimiliki orang lain atau masa lalu yang menyedihkan. Karena dia akan mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri, dia harus bersiap. Dia ingin menghabisi mereka bertiga di sini sekaligus. Siapapun yang bertekad menyerangku harus menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri. Tentu saja tidak perlu, karena kamu akan menjadi abu. Kaisar ke-9 memandang iblitu. Setelah dipukul dengan keras oleh Jiang Chen, dia terluka parah dan tubuhnya dimutilasi. Tapi dia tidak jatuh. Kabut abu-abu memenuhi lukanya, terus-menerus memperbaikinya. Penyihir leluhur di sana nyaris tidak berhasil menangkis, dan masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Kamu tidak secara paksa berasimilasi dengan ras iblis, tapi kamu melakukannya secara sukarela agar tetap sadar seperti kamu sekarang. Tiba-tiba, Jiang Chen memandangnya. Kaisar ke-9 mengerutkan kening dan tidak bermaksud untuk mengatakan lebih banyak kepadanya. Ingin menunda waktu. Setelah mengatakan itu, Kaisar ke-9 menampilkan api ilahi Phoenix. Di negara bagian ini, Jiang Chen tidak pernah menguasai yang terakhir dari tiga teknik utama kode. Setelah melihat kekuatan Jiang Chen, tidak perlu menguji lagi. Feng Sang, dia berubah menjadi burung Phoenix, bukan transformasi, tetapi prototipe. Baru kemudian Jiang Chen menyadari bahwa dia sebenarnya adalah burung Phoenix ilahi. Baru pada saat itulah dia samar-samar menebak alasannya, karena ke-8 Kaisar Phoenix adalah laki-laki. Sebagai pria dan wanita, dia hanya bisa kalah dengan 8 Raja Phoenix di Klan Phoenix. Namun kekuatannya lebih unggul darinya, jadi dia memilih pergi. Di luar pulau, Klan Phoenix melihat pemandangan ini dengan sedikit rasa malu di wajah mereka. Sebaliknya, Klan Naga mengangkat pikiran mereka. Mereka telah berurusan dengan Klan Phoenix dan mengetahui kekuatan dari tiga teknik utama yang terakhir. Saya tidak tahu apakah Jiang Chen bisa menghentikannya. Menghadapi serangan itu, Jiang Chen memiliki ilusi bahwa pihak lain akan mati bersamanya. Tidak peduli bagaimana Anda melawan dengan cara apapun, Anda akan membayar harga yang mahal. Persaingannya adalah untuk melihat siapa yang bisa bertahan. Klan Phoenix semuanya bisa terlahir kembali dari Abu, jadi gerakan ini bisa dikatakan sangat nakal jika dikombinasikan dengan ciri-ciri ras. Jiang Chen juga dapat terlahir kembali dari Abu, tetapi dia belum memenuhi persyaratan untuk kelahiran kembali yang ke-9 dan terakhir dari Abu. Karena itu, menghadapi pukulan ini, ketiga Jiang Chen berdiri berdampingan dengan tiga tangan terentang. Hanya tubuh utama yang memegang pedang ilahi kekacauan, tetapi ketika cahaya pedang mekar, sepertinya ada tiga tangan yang memegang sebuah pedang besar, pedang surgawi. Ini adalah kombinasi kekuatan tiga orang, yang diberikan melalui pedang ini. Cara ini luar biasa, setara dengan tiga kali serangan. Itu hanya dapat digunakan melalui pedang ini, dan metode lain tidak dapat melepaskan kekuatannya dengan sempurna. Seekor burung Phoenix ilahi menerkam pedang ilahi yang besar itu. Saat ujung pedangnya jatuh, api berkobar. Akhirnya meledak, dan semuanya kembali menjadi lautan api, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat dengan jelas, Ibel dapat menghindarinya, dan juga terpengaruh, mengeluarkan kutukan. Nyala api tidak bertahan lama di udara dan dengan cepat menghilang. Ketika orang-orang melihat kondisi Jiang Chen dan Kaisar ke-9 hampir tidak baik, dua badan Dharma Jiang Chen telah menghilang. Dewa ini mengeluarkan asap berwarna hijau, dan sebenarnya terdapat bekas api di sekujur tubuhnya. Mengingat kedekatannya dengan api, sungguh luar biasa bisa melukainya melalui api. Demikian pula, Kaisar ke-9 juga memiliki bekas luka yang mengejutkan di tubuhnya, yang bahkan lebih fatal. Perlu disebutkan bahwa Ibli yang terluka para itu bisa saja pulih dengan sendirinya, tetapi terhenti di tengah jalan karena dampaknya. Di sisi lain, Nenek Moyang Penyihir akhirnya tidak bisa menahan diri dan mundur lagi dan lagi. Jika aku tidak terluka, kamu tidak akan menjadi lawanku sama sekali, kata Zuu kasar, dengan ekspresi kengganan di wajahnya. Jadi apa, Kiling tidak hanya tidak marah, tapi juga sedikit bangga. Dengan karakternya, memukuli gug-guk yang tenggelam adalah kesenangan terbesar keluar. Cahaya unikon berubah menjadi tombak, dan mendapatkan kembali bentuk manusianya. Ia menyerang ke depan seperti seorang jenderal di medan perang, menusuk musuh. Ledakan terakhir terjadi begitu cepat sehingga Zuben terbasmi sebelum dia sempat bereaksi. Bagus, Jiangnan, yang juga terjebak di pulau itu, berteriak dengan semangat. Dua orang lainnya tampak sangat jelek. Jika kita ingin menghabisinya, salah satu dari kita harus membayar harga kematian dan menyeretnya ke dalam air. Biarkan aku yang melakukannya dan kamu awasi dari samping. Setan itu melihat situasinya dengan jelas dan berpikir bahwa dia terluka parah. Dia menyeringai dan berkata bahwa dia ingin mati bersama Jiangchen, tetapi tidak ada kegilaan di matanya. Kaisar ke-9 tidak menolak. Kemudian, Anda dapat melihat Iblini, seluruh tubuhnya berputar dengan liar, daging dan darahnya berubah menjadi energi dan berubah menjadi manik-manik. Ini adalah pil ajaib, kiling sekilas tahu apa yang akan dia lakukan. Jiangchen juga dapat melihat metode setan. Raja Ibli yang memadatkan pil ajaib akan mengunci satu orang, dan itu akan berlangsung sampai mati. Bahkan jika Jiangchen selamat, dia akan sakit parah untuk waktu yang lama dan secara bertahap akan menurun. Hal yang paling menakutkan adalah pil ajaib tidak dapat menghentikannya sama sekali. Cara ini sama dengan penghancuran diri di antara setan. Jiangchen mengerutkan kening dan menyadari bahwa situasinya kritis. Bahkan jika musuh membayar harga kematian, kekuatannya tidak cukup kuat untuk menghadapinya dengan mudah. Dalam waktu singkat, dia memutar matanya dan memikirkan cara. Sebelum pil ajaib datang, dia tiba-tiba merunduk di belakang kaisar ke-9. Apakah menurutmu ini bisa diselesaikan? Lalu kamu meremehkan metode iblitu. Dia mengincarmu. Kaisar ke-9 mengatakan ini, tetapi dia segera menjauh darinya agar tidak terpengaruh. Lalu tahukah kamu bagaimana dia menilai kamu dan aku? Dia sudah mati saat ini. Kata-kata Jiangchen membuat ekspresi kaisar ke-9 berubah, dan dia segera melepaskan api yang berkobar. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Jiangchen, dia tetap menjaga jarak. Namun, Jiangchen baru saja mencetak ruang kedua orang itu melalui jarak dekatnya. Jadi ketika pil ajaib datang, dia berteleportasi ke kaisar ke-9 lagi, dan keduanya hampir bersebelahan. Ketika pil ajaib menyerang, itu langsung menembus kaisar ke-9, dan kekuatan yang tersisa juga membuat Jiangchen menjauh. Kekuatan pil ajaib terus meresap ke dalam tubuh. Untungnya, tidak banyak yang tersisa, dan Jiangchen menolak semuanya. Akhir dari kaisar ke-9 tidak begitu baik. Kekuatan pil ajaib bekerja padanya. Kaisar ke-9 tidak pernah menyangkar rekan satu timnya akan memukulinya. Yang paling sulit dia terima adalah misi ini berakhir dengan kegagalan, dan Jiangchen masih bisa hidup dengan baik. Itu diselesaikan seperti ini. Suku Naga dan Phoenix yang menonton di luar terkejut saat melihat penampilan luar biasa Jiangchen. Pada saat yang sama, larangan di pulau Xuanwu telah dicabut, dan orang-orang dari luar dapat masuk. Klan Naga dan Phoenix saling memandang, dan kemudian bergegas ke pulau satu demi satu, tetapi mereka tidak menuju Jiangchen, tetapi mencari kemana-mana di pulau itu. Jiangchen dan Ki Ling tahu apa yang mereka cari dan tidak bisa menahan cibiran. Jiangchen tidak terburu-buru untuk terlibat, tetapi menemukan tempat untuk menyembuhkan lukanya. Setelah pulih dari lukanya, dia melihat Naga Hitam dan Naga Kecil menunggu di sampingnya. Di saat yang sama, terjadi konflik besar antara suku Naga dan Phoenix, karena mereka telah menemukan apa yang mereka cari. Itu adalah binatang mitos Xuanwu di bawah pulau Xuanwu, dan semua orang ingin menganggapnya sebagai miliknya. Miliki pulau yang bisa berpindah-pindah, tidak hanya di laut, tapi bahkan di udara. Orang-orang ini benar-benar realistis. Jiangchen menghabiskan waktu sejenak untuk memulihkan luka-lukanya. Di saat yang sama, suku Naga dan Phoenix juga menemukan apa yang mereka cari, namun endingnya kurang bagus. Ini adalah konspirasi. Ki Ling segera menyadari ada yang tidak beres. Ada Xuanwu, salah satu dari empat binatang dewa di pulau Xuanwu. Selama Anda menguasainya, itu setara dengan memiliki binatang dewa yang menemani Anda. Klan Naga dan Phoenix mengira bahwa setelah klan Ibel terbunuh, Xuanwu kehilangan tuannya. Semua orang kuat dari dua klan memasukinya, tetapi mereka tidak menyangka Xuanwu adalah iblis. Dengan kata lain, pemilik pulau ini bukanlah iblis yang mati di bawah pemerintahan Jiangchen, melainkan pulau ini. Sejak awal, pulau ini selalu berada di belakang kita. Kini setelah tujuan mereka tercapai, pulau Xuanwu sekali lagi menutup seluruh pulau, dipenuhi dengan suasana yang dingin. Jika kamu tidak berhati-hati, orang kuat dari suku Naga dan Phoenix akan dimakamkan di sini. Jadi, Jiangchen bergegas bersama yang lain. Di pegunungan di pulau itu, suku Naga dan Phoenix terjebak dalam formasi besar. Ketika mereka melihat Jiangchen mendekat, mereka segera menghentikannya. Formasi ini harus dihancurkan dari luar, jika tidak, akibatnya akan menjadi bencana. Teriak Naga di luar, situasi tiba-tiba berbalik, dan Jiangchen menjadi pengamat luar. Orang-orang ini menemui jalan buntu dan berada dalam situasi yang buruk. Jiangchen mengamati formasi dari luar, menggunakan pegunungan sebagai sangkar untuk menjebak Naga dan burung Phoenix di dalamnya. Setiap puncak gunung yang lurus seperti pedang, siap menebas mangsanya kapan saja. Jiangchen mencoba untuk bergerak maju dan segera merasakan kekuatan yang menjijikan. Dengarkan perintahku dan bekerja sama untuk mencegah musuh kehilangan korban dan bertahan sampai akhir. Jiangchen berteriak dari luar. Mendengar bahwa dia akan mengambil alih komando, klan Naga dan Phoenix saling memandang. Sudah cukup, tidak perlu menipu mereka lagi. Jiangchen, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dan menipu klan Naga dan Phoenix ke dalamnya. Tanpa diduga, sebuah suara datang, dan kemudian dia melihat seorang lelaki tua pendek dengan rambut putih dan alis putih. Pria ini tidak memiliki kestabilan dan kemurahan hati seperti generasi tua. Jiangchen melihat bahwa dia adalah Suan Wu, dan ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu, tetapi kata-katanya membuat suku Naga dan Phoenix dalam formasi marah. Jangan tertipu, Naga hitam berteriak tidak bisakah kamu mendengar kebohongan yang begitu jelas. Jiangchen tidak membela diri dan langsung mengambil tindakan. Namun, lelaki tua itu sangat percaya diri dan tidak melakukan gerakan besar apapun. Dia membiarkan serangan Jiangchen datang, dan bentuk pelarian energi muncul di depannya, langsung memblokir serangan itu. Suan Wu terutama pandai bertahan. Pada saat yang sama, senyuman di wajah Suan Wu menghilang, dan aura pembasmi dalam formasi menjadi semakin kuat. Jiangchen terus menjelaskan keputusan tanggapan kepada mereka dan memecahkannya di luar. Tentu saja Suan Wu tidak membiarkan semuanya terjadi, tetapi karena dia fokus pada pertahanan, dia bukanlah yang terbaik dalam kecepatan atau serangan. Jiangchen mampu mencapai apa yang ingin dia lakukan sambil menghindarinya, belum lagi killing dan Naga hitam di sampingnya untuk membantu. Ku bilang kamu bisa terdaftar sebagai salah satu dari empat binatang besar. Mengapa kamu ingin bergabung dengan iblis? Jika orang lain mengatakan ini kepadaku, aku akan mengabaikanmu, tapi karena kamu adalah unikon, aku dapat berbicara denganmu. Di mata istana surgawi, para dewa yang terlahir, kami yang disebut binatang dewa tidak lebih dari semut. Bahkan jika saya berlatih hingga tingkat terkuat, anggota tubuh saya dapat dipotong kapan saja untuk menopang langit dan bumi. Untuk orang seperti Anda, Jiangchen, yang memperlakukan Anda sebagai saudara dan orang luar, Anda hanyalah pengikutnya. Mereka yang bukan ras saya pasti mempunyai hati yang berbeda. Apa yang kita lakukan untuk ras kita sendiri? Setelah mendengar ini, killing terdiam, seolah dia benar-benar tersentuh. Naga hitam di sebelahnya mengerutkan kening, merasa bahwa orang ini tidak mudah diyakinkan. Kita tidak bisa menjadi orang yang merasa benar sendiri dan menyerahkan hidup. Sebaliknya, kita, ras iblatau ras dewa, harus mengendalikan dunia dan memperbudak umat manusia. Suan Wu menyalakan api selagi masih panas dan terus menghasutnya. Kiling mengangguk, terlihat sangat terharu. Bagaimana, kamu masih bisa tinggal bersama kami sekarang? Jangan terburu-buru, biarkan aku memikirkannya dulu. Kiling melambai padanya. Suan Wu tertegun sejenak, dan tiba-tiba merasakan formasinya terguncang. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu dan Kiling berusaha menunda waktu Jiangchen. Keras kepala, Suan Wu bergerak menuju tabrakan, yang sangat kuat. Sayangnya, kecepatannya agak lambat. Di dalam formasi, klan Naga dan Phoenix mendengarkan apa yang dikatakan Jiangchen dan menemukan bahwa situasinya menjadi lebih baik. Kedua ras tersebut untuk sementara mengesampingkan perbedaan mereka dan mengambil tindakan bersama. Dia benar-benar mampu mematahkan formasi empat kali lipat Suan Wu milikku. Wajah Suan Wu sedikit berubah saat melihat ini. Sebelumnya, dia menduga Jiangchen mungkin punya beberapa trik, tapi dia tidak menyangka itu akan berjalan mulus. Itu wajar, seolah dia tahu formasinya dengan baik. Bagaimana kamu bisa membuatnya bingung dengan keterampilan formasi kecilmu? Kiling mengejek. Ekspresi kegilaan muncul di wajah Suan Wu. Tidak hanya seluruh pulau Suan Wu dalam formasi juga mulai melaju kencang, melaju melintasi lautan. Kiling samar-samar menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ketika melihat sekeliling laut, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia menuju ke area terlarang di mana terdapat binatang bawa air raksasa. Naga dalam formasi melihat sesuatu yang aneh. Mereka mengetahui situasi di laut. Ada binatang laut mengerikan yang hidup di beberapa tempat. Mereka adalah keberadaan yang bahkan para naga tidak berani memprovokasi, dan mereka yang pergi ke pulau Suan Wu sekarang adalah binatang laut terkuat di antara mereka. Ini diklasifikasikan sebagai kawasan terlarang di laut. Jika pulau mu dihancurkan oleh monster laut, kamu tidak akan hidup lama. Apakah kamu gila? Suan Wu hanya tersenyum. Saat dia mati, dia akan menyerap kembali darah klan Naga dan Phoenix, sehingga dia akan terlahir kembali dari lautan darah dan menjadi klan Ibel teratas untuk bersaing dengan surga, kan? Namun, Jiang Chen mengungkapkan tujuannya. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Kamu bisa pergi bersama teman dan keluargamu. Situasi suku Naga dan Phoenix tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan kekuatan suku Iblakan membangkitkan rasa takut akan surga. Aku bisa menang untukmu. Beristirahatlah. Jika kamu menghancurkan rencana klan Iblis, surga akan dapat menargetkan dojomu. Suan Wu menjadi semakin bersemangat dan mengajukan suatu syarat. Klan Naga dan Fengzu sama-sama gugup. Baru saja mereka menolak untuk menyelamatkan apapun, duduk diam dan tidak mau mengambil risiko. Sekarang pilihan ada pada Jiang Chen. Saya tidak tahu bagaimana dia akan memilih. Jiang Chen tidak berencana untuk pergi. Bahkan jika aku gagal dan surga menyatukan dunia, itu hanya bersifat sementara. Cepat atau lambat, seseorang akan bangkit untuk melawan. Tetapi jika Ibl berhasil, segala sesuatu di dunia akan menjadi makanan bagi Iblis. Itulah yang dia pikirkan. Suan Wu mengertakkan gigi, merasa Jiang Chen terlalu sombong dan bodoh. Jika kamu mati, kamu tidak akan peduli dengan banjir. Teriaknya dengan marah. Di sini, Jiang Chen akhirnya menerobos formasi di puncak gunung, memungkinkan suku Naga dan Phoenix melarikan diri. Namun, seluruh pulau Suan Wu telah memasuki keadaan tertutup lagi, dan tidak diperbolehkan masuk atau keluar. Suan Wu menghadapi begitu banyak musuh sendirian tanpa rasa takut. Tidak ada komunikasi yang tidak perlu, dan orang-orang kuat dari suku Naga dan Phoenix bertarung dengan sengit. Suan Wu mengandalkan pertahanannya yang kuat, belum lagi mampu melawan, tapi dia juga mampu menahan serangan besar klan Naga dan api mengerikan klan Phoenix. Temukan cara untuk menghentikan kita secepatnya. Mereka menaruh harapan pada Jiang Chen, terutama klan Naga yang paling cemas. Klan Phoenix tidak tahu seberapa kuat monster laut di area terlarang, tapi melihat reaksi klan Naga, mereka tidak berani menganggap entengnya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan. Seluruh pulau adalah Suan Wu itu sendiri, kecuali dia dibasmi atau keinginannya diubah. Aku akan membuatmu mustahil terlahir kembali sebagai iblis. Paling buruk, kita akan mati bersama. Jiang Chen mengancam Suan Wu. Suan Wu tidak meragukan apa yang dia katakan, tetapi jika memang demikian, dia tidak punya alasan untuk berhenti. Aneh sekali, bukankah kura-kura takut mati? Mengapa Suan Wu ini begitu gila? Karena dia adalah IBL dan terkontaminasi oleh iblis. Segera setelah itu, ada guntur di atas kepala, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Di laut, klan Naga bisa mengendalikan iklim, jadi harusnya tenang. Daerah di luar kendali mereka adalah tempat keberadaan binatang laut. Saya melihat kilat dan guntur tepat di depan saya, dan ombak sedang mengamuk, terkadang setinggi puluhan meter. Tiba-tiba, cahaya kemasan terang jatuh dari langit dan menghantam langit di atas pulau Suan Wu, merobek celah penghalang. Mustahil, Suan Wu tidak dapat mempercayainya. Pulau ini adalah kartu truf terbesarnya. Bahkan Jiang Chen tidak dapat memecahkannya, dan pulau itu benar-benar ditembus dari luar. Mereka berasal dari surga. Orang-orang klan Naga menyadari sesuatu yang aneh. Cahaya kemasan membentuk saluran. Naga dan Phoenix, tolong cepat kabur. Sebuah suara dengan keagungan yang dalam terdengar. Klan Naga dan Phoenix saling memandang, dan kemudian bergegas meninggalkan pulau Suan Wu. Mereka berdiri di samping Jiang Chen dalam semangat, menunggu instruksinya. Jiang Chen tetap diam, dan sekarang hubungannya dengan pengadilan surgawi sangat tegang. Orang-orang di surga tidak menyuruhnya pergi, juga tidak mengatakan dia tidak diizinkan pergi. Mereka hanya sengaja melihat lelucon itu. Jika Jiang Chen berpura-pura tidak tahu bagaimana cara keluar melalui bagian ini, belum lagi apakah orang-orang di surga akan menghalanginya, itu akan berdampak besar pada hatinya. Yang lebih penting dia tidak sendirian di sini, ada juga Jiang Nan dan Ming Xin. Apakah menurutmu dia akan datang? Di atas awan, ada seorang prajurit dan jenderal surgawi di sini, dan orang yang melewatinya adalah raja surga. Ada wajah muda di sebelah raja, yang terlihat sangat mirip dengan raja. Wajahnya penuh candaan, menunggu untuk melihat lelucon Jiang Chen. Dengan karakternya, dia pasti tidak akan datang, tapi karena anak-anaknya ada di sini, dia harus menundukkan kepalanya dan membiarkan dia memahami kekuatan surga. Huff, bukankah itu angan-angan memikirkan bertarung melawan surga sendirian? Ejek pemuda itu. Di pulau Xuan Wu, Jiang Chen membuat pilihan. Dia memanggil naga emas itu ke sisinya dan meminta anak-anaknya untuk meletakkan tangan mereka di bahu mereka. Letakkan tanganmu di Xiaolong. Selama dia bekerja sama dengan Xiaolong, dia bisa pergi dari sini. Pada saat ini, Xuan Wu, yang tidak dipedulikan siapapun, bergegas seperti orang gila. Targetnya adalah suku naga dan Phoenix, tapi dia dibasmi oleh Jiang Chen dan Tian Ting berturut-turut. Dia tidak bisa melawan Tian Ting, tapi dia harus menyeret Jiang Chen ke dalam masalah apapun yang terjadi. Jiang Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan membiarkan naga emas membawa orang-orang di sekitarnya pergi, sementara dia melawan Xuan Wu. Namun, ketika Xiaolong pergi, keduanya tidak bisa bekerja sama, dan dia tidak bisa hidup tanpanya sendirian. Pada saat yang sama, pulau tersebut telah memasuki area terlarang, dan saluran yang dibentuk oleh cahaya kemasan yang terkondensasi juga menghilang. Berjalan, Jiang Chen menyuruh orang-orang di sekitarnya pergi sebelum dia sempat memikirkan apapun. Di saat yang sama, aura mengerikan menyebar dari dasar laut. Tidak hanya dia yang berada di pulau, tapi semua orang di luar area terlarang merasakan aura yang menyesakan. Ya Tuhan, binatang laut apa yang ada di area terlarang itu? Ki Ling melihat ke arah naga hitam itu. Monster raksasa, eksistensi tingkat Yuan. Naga hitam menghabiskan beberapa waktu di laut dan mengetahui bahwa tidak ada nama yang akurat. Kekuatan di laut bahkan lebih kuat, dan bahkan surga pun tidak dapat mengatasinya. Mendengar ini, Jiang Nan memandang suku naga dan Phoenix, apakah kamu hanya melihatku seperti ini? Menghadapi tuduhan seperti itu, baik klan naga maupun Phoenix merasa sedikit malu. Jika Jiang Chen tidak terjebak di pulau itu dan secara tidak sengaja memasuki area terlarang, kami pasti akan mengambil tindakan. Tetapi sekarang bahkan jika kami masuk, Jiang Chen tidak dapat meninggalkan pulau itu. Tidak ada cara yang layak. Saya tidak tahu berapa banyak korban yang akan ditimbulkan. Ini masuk akal, dan aku bisa merasakan kesalahan klan naga. Suku naga dan Phoenix memahami niat baik Jiang Chen. Tidak peduli apa, kami akan mengikuti apa yang dikatakan Jiang Chen dan menargetkan iblu untuk membalaskan dendam mereka. Klan Feng juga memutuskan untuk mengesampingkan prasangka mereka, dan kedua klan memiliki kesan yang baik terhadap Jiang Chen. Jiang Chen belum mati, jadi mengapa bicara tentang balas dendam? Kiling berkata dengan sopan, saat ini, orang-orang dari surga datang. Apakah kamu melewatkan maksudnya? Kamilah yang menyelamatkanmu. Pemuda di surga berkata dengan dingin. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan di dalam hati, klan naga dan Phoenix tetap berterima kasih kepada raja surga di permukaan. Sama-sama, klan ibl sedang mengincarnya. Ini bahkan lebih buruk daripada klan iblis. Tentu saja, kita harus mengincarnya. Raja surga tidak meminta apapun dari kedua klan tersebut, dan kemudian dia melihat ke arah Jiang Nan dan Ming Xin. Kamu adalah anak-anak Jiang Chen, kan? Begitu kata-kata ini keluar, suasana menjadi tegang. Jadi apa, Jiang Nan mengkhawatirkan ayahnya dan tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang mereka rencanakan. Tidak apa-apa, silakan pergi ke surga, kata pemuda itu sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita tidak pergi? Raja surga tersenyum, dan para prajurit serta jenderal surgawi di belakangnya menunjukkan aura pembunuh. Naga emas kecil itu melolong dan berlindung di depan mereka berdua, sementara naga lainnya juga ragu-ragu. Raja naga, apakah kamu akan bertarung melawan surga sebelum kamu dewasa? Kata-kata raja membuat seluruh klan naga sangat gugup. Tapi Xiaolong bertekad. Kamu pergi. Kiling menyampaikan suaranya, mengetahui bahwa tidak bijaksana untuk menolak dengan paksa. Ingin pergi. Pemuda itu berteriak dan segera memblokir ruang tersebut. Ia masih menggunakan senjata ajaib yang bahkan seekor naga kecil pun tidak dapat hidup tanpanya. Di area yang tegang dan terbatas ini, suara Jiang Chen terdengar secara tak terduga. Apakah kamu tidak menganggapku serius? Jiang Chen terbang dengan selamat. Bahkan monster laut tidak bisa menghabisinya. Tidak, tidak ada jejak pertarungan sama sekali. Orang-orang tidak mengerti bagaimana Jiang Chen melakukannya. Apa yang terjadi di area terlarang tadi? Bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk mencapai langit, Anda tidak boleh pergi begitu saja. Jika tidak, bukankah permainan anak-anak berada di tempat yang dianggap sebagai area terlarang oleh klan naga? Sepuluh menit yang lalu, di area terlarang, melihat kebanggaan di wajah Swan Wu, Jiang Chen bergegas menghampirinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Swan Wu menolak untuk menghindar dan membiarkannya menyerang. Bahkan gabungan klan naga dan Phoenix tidak dapat menembus pertahanan, apalagi Jiang Chen sendiri. Jiang Chen mengetahui hal ini, jadi dia tidak bermaksud untuk menerobos pertahanan. Sebaliknya, dia menamparkan penutup pertahanan lawan yang seperti cangkang kura-kura dengan telapak tangannya. Tidak ada keraguan bahwa seluruh kekuatan telapak tangan telah dinetralisir. Namun, cahaya kemasan menembus tubuh Swan Wu. Kamu ingin mendapatkan kembali kehidupan baru melalui metode pelarutan darah. Bahkan jika kamu tidak memiliki daging dan darah klan naga dan Phoenix, kamu masih bisa memulai dari awal. Sayangnya, aku mengetahui hal ini dengan cukup baik. Jiang Chen mencibir metode ini terlalu ketinggalan saman dan sederhana di mata saya. Pada awal periode Swan Huang, dia telah melihat berbagai cara kelahiran kembali. Metode larutan darah adalah yang paling tidak populer. Swan Wu yakin apa yang dia katakan itu benar, dan ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Swan Wu menguasai pulau itu dan ingin pergi, tetapi pusaran air muncul di laut dan ingin menyedot seluruh pulau ke dalamnya. Kekuatannya membuat Swan Wu sulit menunjukkan wajahnya. Kemudian, sebuah tangan besar terulur dari bawah laut dan meraih pulau itu. Telapak tangannya seperti gunung, sebelum ada yang bisa bereaksi, tangan lain terulur dari sisi lain, meraih pulau itu dengan kedua tangan, dan mulai memberikan tekanan ke bawah. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan pulau itu terbelah menjadi dua. Dalam proses ini, pembatasan di pulau Swan Wu juga hilang, dan Jiang Chen dapat pergi. Tetapi ketika dia terbang keluar pulau, dia menemukan kekuatan isap yang lebih mengerikan menyelimuti dirinya, membuatnya tidak dapat meninggalkan area terlarang ini. Jauh di bawah laut, seutas tali hitam menyambar seperti kilat. Itu hanya sehelai rambut, lebih kuat dari senjata ajaib apapun. Setelah terjerat, Jiang Chen tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Dia mengerti bahwa jika dia ditarik ke dalamnya, konsekuensinya akan menjadi bencana, kematian akan segera tiba di depannya, dan hatinya tidak lagi damai. Saat itu, sehelai rambut lain muncul, melilit jarinya. Itu adalah benang cinta yang ditinggalkan Hong Yun yang tak pernah terangkat. Sebelumnya, tidak pernah ada reaksi apapun, seolah-olah tidak ada. Entah kenapa, rambut ini mencuat hari ini dan terjalin dengan rambut ini. Meski terlihat sangat kurus, ia membuat binatang laut di dasar laut menyerah dan berhenti menyerangnya. Setelah Jiang Chen keluar dari masalah, dia bisa pergi dengan mudah. Sebaliknya, Xuan Wu mengertakkan gigi dan menghadapi serangan itu, memikirkan cara untuk melarikan diri. Karena situasinya kritis, Jiang Chen tidak peduli untuk melihat apakah orang lain keluar dari masalah. Ketika dia keluar, dia kebetulan melihat orang-orang di surga membawa anak-anaknya dan pergi. Pelariannya di luar dugaan surga. Raja sedikit mengernyit. Aku hanya meminta putri dan putramu masuk surga. Jika kamu tidak mau, kami tidak akan memaksamu. Saya cukup bersedia. Jiang Chen mencibir. Kamu penuh dengan aura IBL dan berkolaborasi dengan klan iblis. Kamu masih ingin pergi ke surga dan bermimpi seperti orang gila. Teriak pemuda itu. Jiang Chen meliriknya dan menatap raja surga lagi. Apakah ini anakmu? Ya, raja mengangguk. Kalau begitu sebaiknya kau mendisiplinkan mereka dengan baik. Banyak generasi kedua yang kubasmi persis seperti putramu. Ketika pemuda itu melihat orang lain menertawakan kata-kata ini, wajahnya menjadi garang. Dia adalah dewa tingkat tinggi di surga. Jiang Chen dan monster itu seperti tanah. Dia berani berbicara kepadanya seperti ini. Kamu harus mengkhawatirkan dojomu. Raja surga tidak sopan melihatnya mengancam putranya sendiri. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, saya berencana untuk pergi dari sini. Kali ini mereka mengambil tindakan untuk menggagalkan rencana klan iblis. Tampaknya mereka juga tahu bahwa jika klan naga dan Phoenix semuanya diserap oleh klan iblis, mereka pasti akan tumbuh menjadi makhluk yang ditakuti oleh surga. Meskipun mereka ingin menghabisi Jiang Chen, mereka tidak ingin membuat lebih banyak masalah. Pada titik ini, masalah klan naga dan Phoenix telah berakhir. Bagaimana melakukan balas dendam selanjutnya terhadap ibl bukanlah hal yang ingin dipikirkan Jiang Chen. Dojonya masih menunggu keselamatannya sendiri. Kiling lebih tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi pada kura-kura itu. Jiang Chen memikirkan tangan besar itu sebelumnya, dan Xuan Wu mungkin tidak akan bertahan. Bahkan jika dia bisa bertahan, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Pada saat ini, suku naga dan Phoenix akhirnya ingat untuk melangkah maju dan berterima kasih kepada Jiang Chen. Memikirkan tentang kurangnya perhatian yang dikatakan Jiang Chen sebelumnya, saya merasa sedikit malu. Setelah ini, kedua suku mengumumkan gencatan senjata dan banyak hal yang harus diklarifikasi. Tujuan utamanya adalah untuk mencari keberadaan setan. Segala sesuatu di laut akan segera berakhir. Jiang Chen memimpin orang-orang untuk terbang kembali ke daratan dan menuju Sacai Dojo. Pada saat ini, jenderal yang ditempatkan di Sacai Dojo adalah orang yang sama yang terakhir kali meminta ramuan emas kepada Jiang Chen. Bertindak tinggi dan perkasa atas dasar pengawasan. Selama periode ini, terjadi konflik terus-menerus antara kedua belah pihak. Di bawah kesabaran Fei Teng, para murid di Dojo menghindarinya kapanpun mereka bisa. Tapi ini bukanlah solusi jangka panjang. Pada hari ini, sebuah insiden berdarah terjadi. Seorang prajurit surgawi benar-benar memisahkan kepala seorang murid di Dojo. Dalam sekejap, seluruh Dojo menjadi gempar. Fei Teng tahu bahwa masalahnya serius dan merasakan emosi di antara para murid di Dojo, jadi dia tidak lagi menekannya. Dia mengambil inisiatif untuk memimpin orang ke gunung berapi. Jenderal itu terlihat tenang dan melihat penampilan mereka tanpa memperhatikan. Sebaliknya, mereka tampak meremehkan kedatangan klan iblis. Mengapa menghabisi? Fei Teng bertanya. Jenderal surgawi tidak setuju dan melihat ke arah sisi gunung. Prajurit surgawi yang telah mengambil tindakan sebelumnya berdiri. Karena dia menatapku. Ketika prajurit surgawi ini melangkah maju, banyak murid di Dojo menegurnya dengan marah. Selama periode ini, prajurit surgawi bernama Si Meng tampil paling ganas, menyebabkan banyak murid mengeluh. Si Meng, hanya karena orang lain menatapmu. Fei Teng tidak bisa menerimanya. Artinya dia tidak puas. Saat saya tanya, dia enggan menundukkan kepala, sama seperti kalian sebelumnya. Sama seperti seorang murid, basmi semua manusia di kota. Monster yang kamu sebutkan sengaja menyembunyikan segala sesuatu tentang dirinya sebelum bergabung dengan Dojo kami dan berbaur. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Siapa yang membiarkan guru taumu menjadi sombong dan sembarangan? Dia memprovokasi begitu banyak orang, tapi dia gagal memikul tanggung jawabnya, menyebabkan manusia berdarah. Jenderal itu memotongnya. Fei Teng tiba-tiba menyadari bahwa dia lupa tujuan datang ke sini. Dia mengepalkan tangannya, memikirkan pilihan apa yang akan diambil tuannya jika dia ada di sini. Guru akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Sebagai muridnya, bagaimana saya bisa mempermalukan reputasi gurunya? Memikirkan hal ini, wajah tegas Fei Teng menunjukkan ekspresi serius, dan mahkota emas yang melambangkan binatang dewa muncul lagi di kepalanya. Hutang darah harus dibayar dengan darah, bertarung. Murid Sacai sangat bersemangat, berpikir bahwa mereka akan menanggungnya hari ini. Bagi monster-monster ini, gerahnya tidak akan pernah berkurang. Reaksi para murid di dojo di luar dugaan para prajurit surgawi, yang mengira mereka akan terus menelan amarah mereka. Kamu sangat berani, sang jenderal memarahi dengan marah, matanya membelalak karena marah, dan dia memancarkan kekuatan mengerikan yang akan membuat monster-monster ini gemetar. Sebagai dewa di surga, setan takut dari lubuk hatinya dan seringkali tidak berani menghadapinya secara langsung. Seiring waktu, mereka percaya bahwa keunggulan mereka sendirilah yang membuat monster dan monster ini secara alami penakut. Faktanya, hanya pengaruh kekuatan dan kekuatan yang membuat para murid Sacai tidak meremehkan diri mereka sendiri di bawah ajaran Jiang Chen. Oleh karena itu, di bawah kekuatan ilahi sang jenderal, dia berperilaku tenang. Jiang Chen tidak termasuk di antara mereka, Fei Teng bertanggung jawab atas formasi di dojo, dengan gunung berapi ini sebagai yang utama. Awalnya, mereka tidak pernah menggunakannya, tidak ingin menghadapi surga. Kini, bersamaan dengan suara menderu dari bawah tanah, gunung berapi tersebut mengeluarkan asap hitam yang mengepul, memenuhi langit, dan membentuk awan gelap di atas kepala semua orang. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi tidak pernah menyangka bahwa Fei Teng akan datang secara nyata, dengan niat menghabisi yang tak ada habisnya di wajahnya. Merasa tersinggung, mereka ingin memberi pelajaran pada monster-monster ini. Tanpa diduga, dengan guntur di atas kepala mereka, sambaran petir menyambar, mengaktifkan gunung berapi sepenuhnya. Magma dan petir berkumpul membentuk naga raksasa, yang berada di bawah komando Fei Teng di langit dan bumi. Fei Teng naik ke langit, angin menderu-deru di sekujur tubuhnya, dan matanya tajam. Serahkan rakyatnya. Fei Teng mengeluarkan ultimatum. Prajurit surgawi si Meng mendengus dingin dan tidak khawatir. Dia tahu bahwa orang-orang di surga tidak akan melakukan hal seperti itu. Seperti yang dia tulis, para jenderal surgawi mengayunkan tombak mereka dengan penuh semangat, dan para prajurit serta jenderal surgawi juga membentuk formasi. Bertarunglah dan beri tahu surga bahwa orang-orang di Sacai Dojo ini sudah gila. Saat dia berbicara, para prajurit dan jenderal surgawi menuju ke langit seperti arus deras. Naga raksasa yang dibentuk oleh magma dan petir yang kental tidak melepaskan mereka. Dengan raungan Fei Teng, cakar naga itu terayun ke bawah dengan kuat, dan sasarannya adalah si Meng. Saat ini, hati si Meng tenggelam karena dia merasakan tekanan. Sulit baginya untuk menerimanya karena intuisinya. Bagaimana monster dan monster bisa memberinya tekanan yang begitu besar? Jenderal surgawi berteriak keras dan menghadap cakar naga. Sebagai anggota pengadilan surgawi, sihirnya didasarkan pada tubuh Fajra yang tidak bisa dihancurkan. Selain itu, kekuatan prajurit surgawi lainnya berkumpul pada dirinya sendiri. Meski tubuhnya tidak berubah, ia melepaskan aura tegak, seperti matahari dan bulan yang menyelaukan yang membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Saat dia memegang cakar naga itu dengan kuat, dia sedikit bergoyang. Formasi Jiang Chen tidak lebih dari ini. Dia tidak lupa mengatakannya. Ini bukan karena dia sengaja meremehkannya. Dia adalah seorang jenderal surgawi di surga, tetapi dia bukanlah seorang yang kuat. Dia bahkan tidak bisa mengalahkannya dalam formasi, jadi bagaimana dia bisa membandingkannya dengan surga. Dia tidak tahu bahwa ini adalah godaan Feiteng, tetapi melihat sikap para prajurit dan jenderal surgawi ini, dia benar-benar kehilangan keraguan. Naga raksasa itu membuka mulutnya dan menyemburkan pancaran kekuatan, seperti pedang raksasa di tangan dewa, menghantam para prajurit dan jenderal surgawi, secara langsung menghamburkan mereka. Kekuatan agung membuat mereka sulit dipercaya. Para jenderal yang menanggung beban terbesar adalah itu bahkan lebih tragis lagi, dan armor ilahi di tubuhnya terkoyak. Ini hanyalah permulaan. Saat naga itu terus bergerak maju, ia menyapu ribuan pasukan dan menjatuhkan setiap prajurit dan jenderal surgawi. Ambillah. Setelah menyelesaikan semua ini, Feiteng berteriak begitu saja. Murid Sacai menyerbu ke depan, menahan prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang terluka parah, dan kemudian menangkap si Meng. Kamu seperti ini. Ekspresi si Meng sangat menarik, dia tidak menyangka monster ini begitu kuat dan memiliki kekuatan untuk menangkap mereka secara langsung. Belum pernah terjadi wabah sebelumnya, membuat mereka berpikir bahwa Sacai Dojo rentan. Siapa yang tahu bahwa Jiang Chen bisa memiliki kekuatan seperti itu tanpa kehadirannya? Apakah kamu berani menghabisiku? Aku adalah prajurit surgawi, jadi bagaimana jika aku menghabisi monster? Jangan pernah berpikir untuk menunggu guru Taomu kembali. Ekspresi Feiteng sedikit berubah. Dia benar-benar ingin menunggu Jiang Chen kembali sebelum memutuskan bagaimana menghadapi prajurit surgawi ini. Namun dia tahu bahwa Tian Ting tidak akan berdiam diri dan menonton. Hampir satu menit setelah mereka berhasil, awan di atas dojo diwarnai dengan lapisan emas. Kemudian awan terbagi menjadi beberapa langkah tinggi, dan ada banyak tentara dan jenderal surgawi berdiri di sana, dan ada orang-orang yang menabuh genderang, dan setiap ketukan genderang terdengar seperti guntur. Tekanan yang ditimbulkannya membuat beberapa murid level rendah di dojo hampir muntah darah. Berkat Jiang Chen yang menjadikanmu sebagai muridnya, dojonya saat ini akan gagal. Si Meng mengejek. Mendengar ini, Feiteng menjadi ragu dan bertanya-tanya apakah dia telah melakukan hal yang benar. Tim yang telah bersiap sejak lama melihat ke langit dan tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Prajurit surgawi yang tak terhitung jumlahnya dipimpin oleh lusinan jenderal surgawi, dan di atas jenderal surgawi ini ada empat raja surgawi. Itu adalah empat raja surgawi, yang masing-masing memiliki kekuatan Dewa Dao Agung. Selain itu, mereka datang dari surga, dan senjata ajaib serta mantra yang mereka kuasai semuanya adalah yang terbaik. Masuk ke dalam formasi. Apapun yang terjadi, Feiteng tidak akan menunggu untuk mati di sini dan membuka pesona dojo. Salah satu dari dua sisi berada di langit dan yang lainnya berada di bawah tanah. Dibandingkan dengan prajurit dan jenderal surgawi yang berperalatan lengkap, banyak murid di dojo tampak kumuh. Tepat ketika murid Sacai merasa tidak berdaya, sebuah cahaya melintas di langit, itu adalah Jiang Chen. Tentu saja, formasi di dojo tidak dapat menghentikannya. Dia segera datang ke kawah dan menyadari bahwa situasinya kritis, dan wajahnya tidak terlihat bagus. Menguasai, Feiteng melangkah maju dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi selama periode ini, lalu menceritakan tentang konflik hari ini dan mengapa konflik tersebut menarik begitu banyak tentara dan jenderal surgawi. Setelah menjelaskan hal ini, Feiteng berdiri di sampingnya dengan gelisah, tidak tahu bagaimana guru Tao akan menghadapinya. Jiang Chen, jika kamu berakal sehat, kamu akan berlutut dan menyerah seperti pengadilan surgawi sekarang, dan kemudian mengirim muridmu ke pengadilan surgawi. Hanya dengan cara ini kamu dapat memastikan bahwa kamu aman dan sehat. Prajurit surgawi si Meng tidak lupa berteriak kepada Jiang Chen. Jiang Chen sangat bijaksana, dan dia menemukan bahwa orang-orang dari surga semuanya lebih unggul, meskipun dia sudah cukup kuat. Di mata para anggota surgawi ini, nampaknya mereka tidak layak untuk disebutkan. Basmi dia, kata Jiang Chen. Mendengar ini, wajah si Meng dipenuhi dengan kegembiraan dan dia memandang Feiteng dengan sombong. Feiteng terkejut, tapi dia segera menyadari arti sebenarnya dari kata-kata tuannya, dan matanya berbinar. Si Meng menyadari bahwa orang yang ingin dibasmi Jiang Chen sebenarnya adalah dia. Jiang Chen, beraninya kamu. Tidak jauh dari sana, jenderal yang berurusan dengan Jiang Chen berkata dengan keras. Jiang Chen sepertinya tidak mendengarnya dan melihat ke arah murid yang belum mengambil tindakan. Apakah peran sekecil itu mengharuskanku melakukannya sendiri? Mendengar kata-kata tersebut, Feiteng mendatangi si Meng. Saat itulah wajah si Meng menunjukkan ketakutan. Dia tidak yakin apakah Jiang Chen serius atau mengancamnya. Melihat Feiteng mendatanginya dengan wajah tanpa ekspresi, dia merasa tidak yakin dan membuka mulutnya, tapi dia masih tidak bisa berkata apa-apa untuk memohon belas kasihan. Bilah tajam setipis sayap jangkrik muncul di tangan Feiteng, tampak seperti pisau tetapi juga seperti pedang, dan dia langsung memotong kepala si Meng. Darah tersebut membuat prajurit surgawi lainnya menyadari sikap Jiang Chen. Jenderal itu sangat marah dan tidak berani terus berteriak. Pada akhirnya, Jiang Chen tetap mendatanginya. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke Dojoku dan ikut campur dalam urusan orang lain? Wajahnya tanpa ekspresi, matanya tak terbaca. Hati sang jenderal menegang, dan dia berkata dengan berani para murid di Dojo Anda menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Saya adalah prajurit surgawi dan jenderal surga, jadi saya secara alami dapat menghabisi iblis. Kalau begitu, sudah waktunya Dojoku bersih-bersih. Jiang Chen mencibir, aku melihatmu pergi dengan bersih terakhir kali, kupikir kamu adalah orang yang pintar. Detak jantung Tian Jiang semakin cepat, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Jiang Chen. Pada saat yang sama, langit di atas telah mengambil tindakan. Penghalang Sacai Dojo harus dirobohkan, karena mereka melihat tentara surgawi terbunuh, dan tidak perlu lagi mengatakan omong kosong yang tidak perlu. Ketika Tian Ting mengambil tindakan, hal itu tentu saja mengejutkan, dan ada tanda-tanda kerusakan di mana-mana dalam formasi. Jika kamu tidak keluar, tidak ada yang bisa pergi. Jiang Chen kemudian teringat bahwa ada orang lain dan melihat ke langit. Saat ia terbang ke langit, langit akan bernapas lega. Jiang Chen, beraninya kamu menghabisi seseorang dari surgaku. Di luar formasi, keempat raja surga berkata dengan marah. Mereka yang menghabisi akan dibasmi oleh orang lain. Bisakah pengadilan surga menangani murid-murid di Dojo saya sesuka hati? Apa kebenarannya? Berhenti bicara di sini dan menyesatkan orang. Percuma saja ucapanmu hari ini. Dengan kata-kata ini, serangan surga menjadi lebih intens. Apakah menurutmu formasi di Dojoku hanya untuk pertahanan? Melihat mereka seperti ini, Jiang Chen membuka tangannya dan menggunakan penghalang dan formasi di Dojo bersama-sama tanpa syarat apapun. Orang-orang di surga berwajah dingin, tetapi ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Segera, matahari muncul dari gunung berapi. Matahari sebenarnya terbit dari bawah bumi. Ketika mereka datang ke tim surgawi, mereka meledak seketika, dan panas yang dilepaskan akan membuat semua orang menguap. Bahkan raja surga merasakan tekanan, semua awan tiba-tiba menghilang, dan para prajurit serta jenderal surgawi berdiri di sana dalam kebingungan. Jika bukan karena kekuatan besar terakhir yang menahan ledakan tersebut, surga akan menderita banyak korban jiwa. Yang terpenting adalah setelah akhir, matahari yang menakutkan mengembun kembali dan dapat digunakan kembali dalam waktu singkat. Dengan cara ini, orang-orang di surga tidak berani meremehkannya. Formasi hantu macam apa ini? Sangat kuat. Belum lagi mereka, bahkan orang-orang dari Sacai Dojo pun baru pertama kali melihatnya. Segera, dewa besar yang baru saja menyelamatkan para prajurit dan jenderal surgawi muncul di depan orang-orang. Dewa raksasa ini tidak sengaja menjadi tinggi, melainkan dilahirkan seperti itu. Dewa dan setan, Jiang Chen segera memikirkan dewa dan ibli yang tidak sadarkan diri ketika dunia bangkit kembali. Saya tidak tahu apakah itu sama dengan yang ada di depan saya. Dewa raksasa itu berteriak Jiang Chen, izinkan saya bertanya, jangan bicara tentang hal lain kepada saya. Apakah Anda ingin menjadi musuh surga? Jika surga adalah musuhku, maka jadilah musuhku. Jawaban Jiang Chen sangat sempurna. Melihat tiga alam, dialah satu-satunya yang berani mengatakan ini. Bagus. Dewa raksasa itu langsung memahami perkataannya sesuai keinginannya. Perang besar akan terjadi. Lebih banyak tentara dan jenderal surgawi muncul, menempati seluruh langit. Sosok Jiang Chen sendiri tampak kurus. Tepat ketika Fei Teng dan yang lainnya hendak naik, seseorang muncul. Dan hal pertama yang mereka bangun adalah kekuatannya juga sebanding dengan Xiao Dao Zi, dan ada Raja Naga dan Naga Hitam di sampingnya. Mata Naga Hitam, yang terlihat seperti gunung, dipenuhi dengan niat bertarung dan menakutkan. Kemunculan mereka tidak mempengaruhi rencana prajurit surgawi dan jenderal surgawi, dan mereka bahkan meremehkan mereka, berpikir bahwa tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mereka akan tetap dibunuh. Pada saat ini, ratusan tokoh datang dari kejauhan, juga datang untuk mendukung Jiang Chen. Setelah diperiksa lebih dekat, orang-orang ini ternyata adalah Chaos Dojo. Chaos Dojo yang memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan Jiang Chen. Pemimpinnya tidak lain adalah Hong Yun. Melihat mereka, semua orang di surga tergerak. Belum lagi, lebih banyak orang muncul segera setelahnya. Karena semua orang dari Dojo kekacauan telah tiba, orang-orang dari Dojo penciptaan juga tidak absen. Apakah kamu berencana untuk bertarung melawan surga bersama-sama? Apakah kamu pikir kamu layak? Kata Dewa Raksasa dengan marah. Semuanya pasti ada penjelasannya, kata Guru Penciptaan dengan lembut. Pembunuhan Jiang Chen terhadap tentara surgawi saya tidak dapat dimaafkan karena melanggar hukum surga, jadi apa lagi yang bisa saya katakan? Dewa Raksasa tidak menganggap serius kata-katanya. Guru Penciptaan tahu tidak marah dan memiliki wajah tanpa ekspresi. Jangan berpikir bahwa mendapat dukungan dari tiga Dojo bisa menyelamatkanmu. Aku beritahu kamu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mata Dewa Raksasa itu menatap Jiang Chen lagi, dan suaranya yang membosankan menyebar jauh. Ya, namun, masih ada orang yang berani datang, bahkan Jiang Chen pun merasa terkejut kali ini. Lihatlah ke arah suara itu. Ternyata itu seekor naga. Mereka masing-masing adalah Raja Naga Tua dan King Long. Jiang Chen memandang Xiaolong, yang terakhir sama-sama terkejut dengan kedatangan klan naga dan berkata bahwa bukan dia yang memanggil mereka. Jika Jiang Chen bisa menerima melihat klan naga, yang mengejutkannya adalah orang-orang dari klan Phoenix juga datang. Kedelapan Kaisar Phoenix telah tiba, dan klan naga dan Phoenix telah berkumpul di Sacai Dojo. Saat ini, seluruh Dojo memancarkan aura yang luar biasa. Astaga, murid Sacai Dojo sangat terkejut ketika mereka melihat guru Tau mampu memanggil barisan yang begitu kuat. Dewa Raksasa juga terkejut kali ini dan tidak tahu harus berkata apa. Butuh waktu lama baginya untuk bertanya kepada suku naga dan Phoenix apa yang akan mereka lakukan. Jiang Chen baik terhadap klan naga dan Phoenix kami dan mencegah kami menderita banyak korban. Suku naga dan Phoenix mengatakan ini. Tidak ada penjelasan lain, tapi kata-kata ini saja sudah cukup. Dewa Raksasa itu jelas ketakutan kali ini dan menatap Jiang Chen. Berbeda dengan klan Tau, klan naga dan Phoenix saat ini merupakan klan kuat dengan pengaruh besar di tiga alam. Namun, orang-orang dari surga di Basmi dan tim tentara serta Jendral Surgawi ditahan, jadi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tepat ketika dia hendak mencobanya, sebuah suara terdengar jelas di telinganya, membuatnya merasa tidak berdaya. Masalah ini belum selesai, kata Raksasa itu. Empat Raja dan Jendral Surgawi tidak dapat menerimanya. Dewa Raksasa itu mengabaikan pandangan mereka dan berbalik untuk pergi. Tidak ada Dewa Raksasa, tidak perlu klan naga dan Phoenix, Jiang Chen masih bisa menghadapinya dengan mengandalkan formasi. Di Dojo Jiang Chen, dia memiliki keuntungan. Kemudian Raja dan Jendral Surgawi mengikuti dan pergi. Di Dojo, Jendral Surgawi yang ditahan dan prajurit Surgawi lainnya saling memandang. Surga yang kuat benar-benar meninggalkan mereka dan pergi sendiri, tidak mau berkonflik dengan Jiang Chen. Hidup dan mati mereka bergantung pada Jiang Chen. Dengan begitu banyak hal yang terjadi sebelumnya, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Jiang Chen akan menghadapinya. Jika saatnya tiba, saya akan berkata lagi basmi mereka semua. Jendral, apa yang harus kita lakukan? Semua prajurit Surgawi memandangi Jendral Surgawi. Bagaimana aku bisa tahu? Tian Jiang bahkan lebih tidak yakin. Orang-orang di pengadilan Surgawi mundur, dan murid Sacai Dojo menari dengan gembira. Bertarung melawan surga memberi Anda perasaan yang mendebarkan. Tentu saja, ada juga murid yang tidak berdasar dan khawatir yang merasa hal itu akan menimbulkan masalah bagi Kuil Tao dan bukan solusi jangka panjang. Banyak orang yang sudah percaya bahwa surga itu ada secara alami, berada di atas segalanya, mengendalikan hukum langit dan bumi, dan menjaga keseimbangan kehidupan. Jiang Chen mengundang orang-orang kuat dari suku Naga dan Phoenix untuk memasuki dojonya. Mereka menolak dengan sopan, tidak ingin membuat surga terlalu jengkel. Jiang Chen memahami kesesuaiannya dan memahaminya, dan menyaksikan kedua klan itu pergi. Segera, dia melihat ke arah Creation Dojo dan Chaos Dojo. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan datang. Jiang Chen memandang Hong Yun, murid Chaos Dojo di belakangnya semuanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Bisa dibayangkan jika bukan karena guru tahu mereka, mereka tidak akan datang membantu. Mereka menargetkan Anda karena alasan yang tidak berdasar hari ini, dan mereka juga dapat menargetkan kami besok. Hong Yun mengatakan ini, sebagai dewa alam, dia bukanlah yang paling kuat di antara mereka, tapi dia penuh misteri. Jiang Chen memikirkan peran yang dimainkan oleh benang cinta di laut sebelumnya. Tapi Anda tidak tahu dari tampilan di sisi lain. Setelah orang-orang dari Chaos Dojo pergi, orang-orang dari Dojo Penciptaan jatuh ke Sacai Dojo. Kedua belah pihak memakai celana yang sama. Anda punya saya, dan saya punya Anda. Guru tahu mengetahui tentang apa yang terjadi di laut dan mengetahui bahwa Jiang Chen telah menghabisi nenek moyang penyihir dan setan. Saya pikir dia sangat kuat sehingga dia mungkin bisa bergerak menuju level Yuan. Jiang Chen memiliki niat ini. Hanya dengan menjadi level Yuan dia bisa bertarung melawan surga. Apa yang terjadi hari ini juga membuat Jiang Chen mengerti bahwa pengadilan surgawi sudah gelisah. Promosi berikutnya pasti akan menghadapi ujian yang lebih berat. Setelah resepsi, Jiang Chen mendarat di gunung berapi. Dia memanggil Fei Teng dan bertanya tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Surga seharusnya tidak diizinkan masuk sejak awal. Fei Teng menundukkan kepalanya dalam diam. Dia sekarang mengerti bahwa dia takut pada surga pada awalnya. Segera, Jiang Chen bertanya tentang situasi pembunuhan murid yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Mereka ada tiga, dan tangan mereka sudah berlumuran darah sebelum bergabung. Namun, dia sengaja menyembunyikannya dari deteksi kami. Setelah mempelajari mantra pengantar, dia tidak sabar untuk mengambil tindakan dan dengan sengaja mendiskreditkan dojo kami. Dua dari mereka telah saya bunuh, dan yang lainnya melarikan diri ke hutan sepuluh ribu setan. Saya tidak berani masuk dengan gegabuh. Ini hutan sepuluh ribu setan lagi. Saya hanya ingin pergi ke sana, tapi saya ingin melihat siapa penghasut di belakang mereka. Jiang Chen menanyakan rincian klan iblis. Jiang Nan dan Ming Xin akan menemui ibu mereka dan melewati Hong Dian. Di belakang Hong Dian adalah hutan sepuluh ribu setan. Sebelumnya, Jiang Chen sekali lagi membangun dojo-nya sendiri. Bagaimanapun, kartu truf terkuat telah terungkap, dan sekarang perlu diatur ulang. Matahari yang sebelumnya keluar dari kawa adalah inti dari api ilahi matahari yang telah dia kumpulkan. Melalui pesona dan formasi, gunung berapi tersebut digunakan sebagai makanan menggunakan sebagian darinya untuk melawan kekuatan prajurit dan jenderal surgawi. Selain itu, Jiang Chen berencana mengerahkan formasi berbasis pedang untuk meningkatkan sifat ofensif dojo. Tuan, apa yang harus kita lakukan terhadap prajurit surgawi itu? Biarkan mereka pergi, tapi jangan sekarang. Masukkan mereka ke dalam gua dan siksa mereka. Jiang Chen tahu bahwa jika dia menghabisi mereka semua, surga akan punya cukup alasan untuk mengambil tindakan. Sampai saat itu tiba, akan sulit untuk membuat khawatir klan Naga dan Phoenix. Fei Teng memahami hal ini dan menghela napas lega. Dia benar-benar khawatir tentang Jiang Chen yang menghabisi prajurit surgawi itu. Meskipun dia adalah klan iblis, dia juga memahami konsekuensi dari tindakannya. Pada saat yang sama, Jiang Nan dan Ming Xin berada di Sacai Dojo di provinsi dan kota, dan menemukan bahwa ini adalah tempat spiritual yang penuh vitalitas, dan semua kelompok etnis sangat harmonis di sini. Seperti yang diharapkan dari dojo yang dibangun oleh ayahku, ini berbeda dari yang lain. Jiang Nan menghela nafas. Di pengadilan surgawi, Aula Ling Kiao, semua dewa berkumpul untuk membicarakan tentang Sacai Dojo. Semua dewa mempunyai pendapat yang sama, yaitu mengirimkan pasukan untuk menyerang Sacai Dojo. Bagaimana dengan para prajurit dan jenderal surgawi yang ditangkap? Nafas kehidupan mereka masih ada. Biarkan Jiang Chen melepaskannya. Selain itu, Kaisar tidak banyak bicara. Keunggulan pengadilan surgawi saat ini berasal dari kekuatan tempur, bukan dari lubuk hatinya. Pengadilan surgawi mengklasifikasikan klan Ibel sebagai jahat untuk menunjukkan identitasnya dan memperdalam statusnya, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan terlalu tergesa-gesa. Klan Naga dan Phoenix juga bisa dikatakan sebagai klan Iblis. Fakta bahwa mereka membantu Sacai Dojo kali ini menunjukkan bahwa mereka telah menyentuh garis bawah. Sebelum Jiang Chen mengambil tindakan lebih lanjut, mengirimkan pasukan dalam jumlah besar akan mempengaruhi status pengadilan surgawi. Orang-orang hanya akan menganggap surga sebagai kekuatan yang kuat dan mendominasi. Mereka tidak dianggap sebagai penguasa alam dan segala sesuatu di dunia. Perlu waktu lama untuk mendalami konsep ini. Selain itu, banyak dewa alam yang sikapnya terhadap surga juga tidak jelas. Setelah itu, para dewa tingkat rendah mengundurkan diri, meninggalkan empat Raja Langit dan Kaisar Sifang. Kita seharusnya menghabisinya sejak awal. Tidak ada yang memperhatikannya saat itu. Tidak ada yang menjawab perkataannya, dengan ekspresi berbeda. Kaisar surga yang duduk di kursi memiliki wajah dingin. Jika Anda memerlukan metode ini untuk menghabisi Jiang Chen, lalu apa arti keberadaan surga ini? Kaisar Agung lainnya mengungkapkan apa yang ada di hati Kaisar surga. Kaisar masih sedikit tidak puas, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, seorang pria masuk dari pintu, mengenakan baju besi ilahi berwarna perak, dengan tekanan tak terlihat di tubuhnya. Dimanapun dia berhenti, suasana dia olah menjadi lebih berat. Tidak peduli itu Kaisar atau Raja Surga, mata mereka tidak berani terlalu lancang. Meski orang ini sedingin gunung es dan tidak mempedulikan sikap orang lain, namun kekuatannya yang dahsyat tetap tidak berani diremehkan orang. Itu adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Dia tampak persis seperti Jiang Chen. Karena tubuh aslinya adalah miliknya, saat ini tidak banyak orang di surga yang mengetahui masalah ini, dan hubungannya semakin membuat penasaran. Semuanya, silakan mundur. Mengapa Kaisar Surga berkomunikasi dengan dewa perang yang tak terkalahkan hanya ketika tidak ada orang di sekitarnya? Hanya ada dua sosok yang tersisa di Istana Lingkiau. Kaisar Surga memandang dewa perang yang tak terkalahkan, terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya mencibir. Ini membahayakan nyawamu, kan? Sungguh menyenangkan memiliki istri yang bisa menghitung masa depan dan masa lalu, tapi biarpun kamu berenang di sungai waktu yang panjang, aku akan memotongmu. Koma, waktu berlalu dengan cepat, dan Jiang Chen membangun istananya sendiri di gunung berapi. Awalnya, dia direndam dalam magma, tapi sekarang dia memiliki anak-anak di sisinya, itu jelas tidak pantas. Istana ini menjadi inti dojo dan inti dari banyak formasi. Jiang Chen kemudian menempatkan tungku pil Taisang di gunung berapi sebagai tempat pemurnian pil. Dia sekarang dapat memurnikan ramuan emas, tetapi dia tidak dapat melakukannya karena kekurangan bahan. Dulu, mudah dan cepat di kota suci, tapi sekarang butuh waktu lama untuk mengumpulkannya. Dia merilis berita bahwa siapapun yang dapat membawa bahan obat utama akan menerima ramuan emas. Setelah menyempurnakan tungku pertama ramuan emas, dia berencana membawa Jiang Nan dan Ming Xin untuk menemukan Xiao Ruo. 4420. Tidak.